Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, semangat pagi semuanya Salam sejahtera untuk anda semua Semoga anda dalam keadaan sehat Dan tentu saja dalam lindungan Allah SWT Amin, Ya Rabbal Alamin Dan teman-teman semua, pada kesempatan video kali ini Saya coba untuk merangkum Memperjelas, merangkum Serta menerjemahkan apa yang menjadi pesan kortin Di update semalam teman-teman Jadi, kerangkumannya adalah seperti ini ya teman-teman Jadi, item-itemnya adalah mengenai tanya-jawab Jadi, kita coba merangkum Dengan harapan kalian bisa memahami Kalian mudah mengerti Dan apa yang menjadi pesan ya Terkait dengan rekaman dari percakapan pertanyaan Dari kortin itu salah satunya adalah Yang pertama teman-teman Ada pertanyaan Apakah ada informasi di aplikasi Tentang berapa banyak sisa file yang masih bisa ditambang Jawaban kortin adalah Ya, akan ada informasi tersebut nantinya di aplikasi Kemudian tanya kembali Apakah ada timer waktu untuk lockup? Maka jawaban kortin adalah Ya, kamu akan bisa melihat berapa lama sisa waktu lockup yang sedang berjalan Kemudian pertanyaan lagi Apakah saldo Pai akan ditransfer secara otomatis ke MyNet? Nah, kortin menjawab kembali Tidak Ya, kamu Atau jika mau Ya, men-setting lockup dulu Tentukan keduanya Seberapa yang di-lockup Dan berapa koin yang akan ditransfer ke dompet Jika sudah di-setting Baru kemudian kamu harus menekan tombol untuk proses transfer Transfer kedua tersebut Ya, atau ke wallet dan lockup Dan apabila sudah ditekan tombol tersebut Maka tidak bisa dibatalkan Ya, kemudian tanya lagi Apakah ada notifikasinya saat proses transfer ke wallet berhasil? Jawaban dari kortin adalah Ya, kamu akan menerima notifikasi saldo Pai jika sudah masuk Tanya lagi Apakah satu akun satu wallet? Kortin menjawab Saat ini Ya, mungkin ke depan bisa saja beberapa wallet Karena sistem akan dirubah dengan cara satu private key Mempunyai beberapa wallet Kemudian tanya lagi Berapa Pai yang harus dibayar untuk palidator Kortin menjawab lagi Satu Pai Ya, atau tergantung Berapa orang yang dipalidator Dan diakumulasi menjadi satu Pai Dibayar saat pionir tersebut Ya, atau terpotong Saat lolos QYC Kemudian nanya lagi Kapan QYC diperiksa oleh palidator Kortin menjawab Ya, Nikolas ya tentunya QYC pertama akan diperiksa oleh sistem Ya, sistem AI ya Atau AI ya Jika sistem AI gagal Maka akan diperiksa oleh manusia Setiap data yang masuk akan dipalidasi silang oleh semua palidator yang terpilih oleh core team Atau moderator Untuk memeriksa semua data yang diperlukan Setiap palidator atau yang hasil palidasinya tinggi akan diundang untuk mempalidasi setiap data yang masuk Palidator ini akan mendapatkan status mode validator status rate tinggi dapat dipercaya Megamod adalah yang mendapatkan mode validator status rate tinggi dapat dipercaya dalam kurung atau saat ini Tanya lagi Bagaimana KYC untuk orang yang belum cukup umur? Apakah mereka bisa melakukan KYC? Jawab dari core team adalah Core team akan merancang KYC untuk yang belum cukup umur dengan disetujui atau didampingi oleh orang tua mereka Kemudian tanya lagi Kapan reward node dibagikan? Kemudian core team menjawab lagi Secepatnya Tetapi core team fokus untuk memindahkan saldo ke wallet atau mynet Dan nanti reward tersebut maka akan dibagikan Tanya lagi Kapan kami bisa berbelanja dengan menggunakan coin pay? Jawab dari core team Saat ini dalam kurung mynet tertutup Core team sedang berusaha secepatnya untuk memindahkan atau garis miring transfer saldo ke wallet Sehingga fionir nantinya dapat memulai aktivitasnya dengan saldo pay mereka Nanya lagi Apakah ada list referensi marketplace dari core team? Jawab dari core team adalah Core team mendukung semua marketplace yang berdedikasi tinggi Untuk kelangsungan ekosistem pay Jika mereka melanggar ketentuan atau dalam kurung penipuan Maka mereka akan dihapus dari pay browser Nanya lagi Berapa node yang aktif saat ini? Jawab lagi core team Saat ini lebih dari 70 ribu Ya 70 ribu node potensial aktif setiap hari Nanya lagi Apakah satu node Satu Apa ini ya? Satu node satu LP ya? Atau satu laptop mungkin ya? Apakah satu node satu LP? Oh satu IP ya? Sorry ya Apakah satu node satu IP? Jawab ya Untuk saat ini Satu IP satu node ke depannya Atau mainnya terbuka bisa satu IP banyak node Dan akan secara otomatis diterima oleh node Node yang mau berpartisipasi Salam hangat dari kami moderator Indonesia Jadi kawan-kawan itulah kesimpulannya Supaya teman-teman paham Ya Jadi Kalian tentu saja sudah bisa membayangkan Gambaran dari coinpay di masa depan Bahwa semuanya cukup jelas Semuanya transparan Ya Kenapa kita begitu percaya Dan kenapa saya terus mengiringi Saya terus mengikuti Karena dari awal dulu ketika saya memulai Satu tahun yang lalu Saya melihat pengembangnya Developernya itu Memang benar-benar nyata kelihatan Dan sering update Baik di media-media sosial Seperti di youtube Di twitter Di instagram Inilah yang membuat keyakinan kita Bahwa coinpay network itu Sangat berbeda dari Model penambangan aplikasi yang lain Jadi teman-teman semua Bersabar ya Saya yakin kalian masih Ya Mau bersabar lah Karena memang inilah perkembangan teknologi digital Yang sangat-sangat kencang Sekali pergerakannya Nah Kalau kemudian ada pertanyaan Kenapa Sedemikian kencang Sedemikian santer Sedemikian heboh Kemudian juga Luar biasa Dasyatnya ya Info-inpoi tentang coinnetwork Ya Satu kalau saya yang saya yakini Karena orangnya nyata Nah itu dia Kelihatan teman-teman Saya dari awal Di 4-5 bulan yang lalu Sudah pernah mengatakan Kalau coinnetwork itu jelas Karena orangnya ada Dan dia mempertaruhkan Kredibilitas beliau Dengan nama besar Universitas Stanford Coba di penambangan yang lain Kalian bisa lihat Tidak jelas orangnya Ya Dan tidak sedikit Nanti menambang 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 Disuruh top up Kalau enggak top up Enggak bisa ditarik Dananya Kalau enggak di Enggak top up Enggak bisa di Withdraw Jadi teman-teman Inilah Yang membuat kita Memang benar-benar Penuh semangat ya Untuk Berusaha ya Paling tidak memperjuangkan Crypto Untuk coinnetwork Teman-teman Itu ya teman-teman Yang rangkumannya ya Walaupun Tentu saja Banyak Kekurangan Ya Tapi Satu Yang paling penting Bagi kita adalah Kita bisa Memahami Garis besarnya Itu dia ya teman-teman ya Oke Salam hangat Dari Channel sekedar info Salam spektakuler Untuk Anda semuanya Kita akan Sama-sama sukses Di masa yang akan datang Dan waktunya Tidak lama lagi teman-teman Mudah-mudahan Ya mudah-mudahan Teman-teman Kita sama-sama berdoa Sama-sama berharap Ya Semoga Ya Di bulan Maret nanti Setelah Ulang tahun yang ketiga Nah Di sana Ada kejelasan Tentang Lock up Atau Mainnetnya sudah terbuka Oke Teman-teman ya Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses untuk semuanya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya